Intro Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Brigjen Tenis Safta Feryansyah melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kodim 043 Bangka Selatan. Selain untuk memperkenalkan diri sebagai Danrem 045 Garuda Jaya yang baru, dirinya juga mengecek kesiapan pengamanan Pilkada 2024. Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Brigjen Tenis Safta Feryansyah melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kodim 043-2 Bangka Selatan pada hari Kamis 13 Juni 2024. Kedatangannya selain untuk memperkenalkan diri sebagai Danrem 045 Garuda Jaya yang baru, juga untuk mengecek kesiapan pengamanan Pilkada 2024 hingga kondisi prajurit serta sarana dan prasarana di Kodim Bangka Selatan. Danrem 045 Garuda Jaya, Brigjen Tenis Safta Feryansyah mengatakan Teni Ade siap membantu pengamanan Pilkada Serentak 2024. Selain kesiapan prajurit hingga ketika desa, Teni Ade juga akan mengerahkan sarana dan prasarana penunjang guna menyukseskan pengamanan Pilkada. Prajurit Teni diimbau untuk tetap menjaga netralitas mulai dari proses tahapan hingga pelaksanaan Pilkada. Harapan saya kepada prajurit yang berada di Kodim Bangka Selatan khususnya dan umumnya kepada sebuah jajaran Korem bahwa kita mempunyai program dari Bapak Kasat tentang ketahanan pangan yang harus kita gugulkan, harus kita sukseskan. Kemudian dalam menghadapi Pilkada Serentak ini, tadi kami, ataupun saya, sudah mengarahkan kepada prajurit tentang netralitas dan penyiapan untuk langkah-langkah yang antisipasi dalam menghadapi pengamanan Pemilu. Sehingga kita sudah siap untuk melakukan pengamanan dalam rangkaan pengamanan Pilkada Serentak. Kerem 045 Gargajaya juga akan terus berjuang meningkatkan jumlah personel yang berada maksimal, sinjat kurangan sarana dan prasarana di masing-masing Kodim di Bangka Bitung. Dari Bangka Selatan, Bangka Bitung, Iwin Suseno, Aymus, Melaporkan.